Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali lagi ke showbiz. Pemirsa tim showbiz turut berduka karena minggu lalu kabar mengagetkan datang dari seorang aktor cilik Matthew White. Dia adalah pemeran Henrik di film Danor. Betul, Matthew White ini meninggal akibat diabetes yang memang sudah didetel sejak 6 tahun yang lalu kurang lebih. Dan memangnya ya Gaby ya kalau diperhatikan di tengah kewaspadaan kita di masa-masa pandemi seperti saat ini. Ternyata diabetes juga merupakan hal yang tidak boleh untuk diabaikan. Karena saat ini masih menjadi penyakit ketiga paling mematikan di Indonesia. Dan tentunya kita akan segera menyimak penjelasan dari dokter Raisa Juanda. Beliau adalah seorang spesialis gizi klinis. Hari minggu lalu berita duka datang dari meninggalkan seorang aktor cilik Matthew White. Pemeran Henrik dalam film Danor 2 dan 3. Usianya baru 12 tahun tapi almarhum didiagnosa mengidap diabetes. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, diabetes masih termasuk ke dalam penyakit paling mematikan di Indonesia. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia, angka kejadian diabetes pada anak usia 0 hingga 18 tahun meningkat sebesar 700 persen selama jangka waktu 10 tahun terakhir. Jadi kalau dilihat lebih besar persentasenya, ini lebih besar yang pada dewasa, di atas usia 18 tahun. Karena diabetes ini sendiri dibagi jadi dua jenis nih. Ada diabetes tipe 1, tipe 1 ini yang biasanya terjadinya pada usia yang lebih muda ya. Dan juga ada diabetes tipe 2. Tipe 2 ini biasanya usianya sudah lebih tua dan biasanya diakibatkan oleh karena faktor gaya hidup atau pola makan yang kurang tepat. Benarnya masih bisa dicegah nih meskipun kedua orang tuanya diabetes, belum berarti anaknya pasti terkena diabetes. Jadi masih ada cara untuk mencegahnya nih. Antara lain, yang pertama pola makan ya atau pola diet yang benar nih. Jadi jangan melupakan 3J. Yaitu jumlah, jumlah makanan yang diasup ya, jangan berlebihan. Dan juga perhatikan jenis makanan. Jenis makanan sebaiknya pilih yang tidak tinggi gula, tidak tinggi lemak, tidak tinggi garam. Dan J yang ketiga ini adalah jadwal. Jadi jadwal makan juga harus diperhatikan. Dan sebaiknya makan dengan jadwal yang konsisten. Sarapan, makan siang, makan malam. Di antaranya boleh ada snack yang sehat. Diabetes termasuk penyakit yang tak memandang usia penderitanya. Orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Stand-up komedian Babi Cabita juga didiagnosis mengidap diabetes sejak tahun lalu. Diabetes dia. Diabetes. Diabetes dari kapan, Ben? Gak tau gak waktu puasa kemarin. Dan lu belum tau lalu diabetes? Gak tau. Makanya aku curiganya waktu itu aku kira ginjal nih ya. Oh ginjal kayaknya nih. Panggil lah ke lab. Eh panggil dokter ke rumah lah. Itu bukan dokter sih, apa ya. Perawat lah kan. Tes darah. Tes darah. Terus pas diambil, begitu sikit langsung mengeras. Mengeras. Kentalan darah. Ini kental nih darahnya nih. Besok lagi ya konsultasi ke dokter dulu deh. Siapa tau dikasih. Lu sempet panik dong? Panik lah kok bisa kental lagi gini kan. Bak. Berobat lah aku ke dokter. Berobat ke dokter. Dikasih pencair darah? Dikasih obat pengencet darah. Pengencet. Baru besok lah telepon lagi. Barulah bisa diambil tuh darahnya tuh. Sampai separah itu tuh. Di tes. Rupanya kena itu tiga-tiganya tuh. Diabet? Asam murat. Oh asam murat. Diabet, kolesterol tinggi semua. Karena badan kegemukan. Badan kegendutan, makan kan. Dulu aku hampir gak pernah minum air putih sama sekali. Jadi minum selalu manis tuh. Sama. Pokoknya minum air putih gak enak aja. Dan dingin harus dingin. Yaudah. Abis itu panik kan. Search-search lah di Google. Diabet umurnya 10 tahun lebih cepat dari orang biasa. Aduh. Iya, iya. Itu mulai-mulai depresi kan. Jadi gejala diabetes ini ya. Yang perlu dengar nih. Jadi biasanya lapar terus. Lalu biasanya haus terus. Minumnya jadi banyak. Dan juga pastinya jadi banyak pipisnya nih. Buang air kecilnya jadi banyak. Dan perlu diperhatikan juga. Ada luka yang sulit sembuh atau tidak. Dan perlu diingat juga kalau pada anak-anak ya. Biasanya ada tanda-tanda atau gejalanya. Seperti misalnya kehitaman pada lipatan kulit. Misalnya pada tengkuk leher. Atau pada lipatan ketiak. Nah dilihat tuh kalau misalnya ada tanda kehitaman. Nah itu sudah merupakan salah satu tanda dari resistensi insulin. Jika didiamkan bisa jadi menderita diabetes lebih cepat. Jadi diabetes sendiri kalau sampai menyebabkan kematian. Sebenarnya ini lebih banyak disebabkan oleh karena komplikasi dari penyakitnya sendiri. Internasional Diabetes Federation memperkirakan jumlah penderita diabetes di Indonesia dapat mencapai 28,57 juta pada tahun 2045. Jumlah ini lebih besar 47 persen dibandingkan dengan jumlah 19,47 juta pada tahun 2021. Jumlah penderita diabetes pada tahun 2021 tersebut meningkat pesat dalam 10 tahun terakhir. Ya jadi balik lagi bagaimana kadar gula darah saat terdiagnosis diabetes tersebut. Biasanya kalau kita bisa deteksi secara cepat ya misalnya baru pre-diabetes. Nah pre-diabetes ini masih bisa disembuhkan. Jadi masih bisa jadi bagus nih. Jadi tidak jadi diabetes. Baratnya seperti itu ya. Bisa balik ke normal. Tapi biasanya kalau sudah didiagnosis diabetes, sudah masuk ke penyakitnya. Nah perlu diingat diabetes ini sebenarnya adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi bisa dikontrol. Jadi orang tersebut akan hidup dengan diabetes tersebut. Makanya perubahan gaya hidup itu sangat penting dilakukan. Terima kasih telah menonton!